Mengenal karsinoma sel hati, epidemiologi, penyebab, pencegahan, dan diagnosis. Hai semua, kita akan membahas salah satu jenis kanker yang paling sering terjadi, yaitu karsinoma sel hati. Yuk kita pelajari bersama epidemiologi, penyebab, pencegahan, dan cara mendiagnosisnya. Karsinoma sel hati atau HCC adalah jenis kanker hati primer yang paling umum. Penyakit ini lebih sering terjadi di negara-negara Asia dan Afrika, di mana infeksi hepatitis B dan C sangat tinggi. Di Indonesia, kanker hati merupakan salah satu penyebab utama kematian akibat kanker. Apa saja penyebab utama karsinoma sel hati? Mayoritas kasus berkaitan dengan infeksi kronis virus hepatitis B dan C. Faktor risiko lainnya meliputi cirosis hati, konsumsi alkohol yang berlebih, obesitas, diabetes, dan paparan aflaktoksin, yaitu cat beracun yang dihasilkan oleh jamur pada makanan seperti beras, jagung, tepung, berbagai jenis kacang, dan lada hitam. Untungnya, kita bisa mencegah karsinoma sel hati dengan vaksinasi hepatitis B. Adalah langkah pencegahan utama, hindari konsumsi alkohol berlebih, pertahankan berat badan ideal, dan konsumsi makanan yang terjamin kebersihannya untuk mengurangi resiko paparan aflaktoksin. Diagnosis karsinoma sel hati Adapun diagnosis karsinoma sel hati atau KSH, ditentukan berdasarkan 3 faktor utama. A. Latar belakang penyakit hati kronik, seperti cirosis, hepatitis B kronik, atau hepatitis C kronik. B. Petanda tumor, seperti peningkatan kadar alfa-fetoprotein atau ANP lebih dari 200 nanogram per mililiter, atau PIVK2 lebih dari 40 mAU per mililiter. C. Gambaran radiologi khas, yaitu hiperfaskular pada fase arteri, dan adanya washout pada fase venaporta atau fase delay yang terlihat pada pemeriksaan CT scan atau MRI 3 fase. A tambah B tambah C, atau A tambah C, atau B tambah C, merupakan diagnosis KSH, dapat ditegakkan. Apabila A tambah B, atau B saja, sangat mencurigakan suatu KSH, sehingga dibutuhkan pemeriksaan CT scan atau MRI 3 fase. C saja, lanjutkan dengan pemeriksaan biopsi hati. Apabila didapatkan nodul dengan gambaran atipikal, khususnya nodul hiperfaskular tanpa washout pada fase venaporta, atau nodul hipofaskular pada fase arterial, pasien harus menjalani pemeriksaan lanjutan. Karsinoma sel hati adalah penyakit serius, tetapi kita bisa mencegah dan mendeteksinya lebih awal. Tetap jaga kesehatan hati Anda dengan gaya hidup sehat dan rutin memeriksakan diri. Jangan lupa untuk membagikan video ini agar lebih banyak orang sadar tentang pentingnya menjaga kesehatan hati. Jaga hati Anda, jaga hidup Anda. Sumber Buku Konsensus Nasional Penata Laksanaan Karsinoma Sel Hati 2017 Terima kasih telah menonton!